Kita lihat perjalanan kupingnya Kaori Jadi seperti papi pada umumnya, dulu kuping Kaori tuh turun Jadinya mukanya kayak bulet banget, gemesin gitu Terus pas di umur 2 bulanan, kupingnya baru mulai naik gitu Tapi baru naik satu Jadinya kayak sebelah berdiri, tapi sebelahnya enggak Nah tapi pas di umur 3 bulan, dia tuh udah mulai berdiri dua-duanya Tapi ya gini nih, kayak letoy-letoy gitu kupingnya Dan pas berdiri, kupingnya tuh kayak nyatu gitu Jadi kayak kelinci deh Nah kalo disini, kupingnya udah bisa social distancing nih Tapi pas kecil, kuping Kaori tuh suka kayak klipet sendiri Kalo misalkan lagi main atau enggak bobo Nah kalo sekarang, kuping Kaori tuh udah normal Tapi Kaori tuh punya kuping genit Jadi setiap kali ada orang, dia tuh langsung kayak tarik kupingnya ke belakang gitu Sambil pasang muka manis Aduh, Kaori, Kaori Dan jujur, kuping Kaori tuh enak banget dimainin Kayak letoy-letoy dan fluffy gitu lah pokoknya Memesin banget, gak ngerti lagi